Menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa menghadiri sekaligus meresmikan Rehat Rumah Program Badan Amil Zakat Nasional Basnas Palembang di Kenyaman, Jumyati, yang berada di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Sri Jaya pada Rabu 12 April 2023. Menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, menghadiri sekaligus meresmikan Rehat Rumah Program Badan Amil Zakat Nasional Basnas Palembang di Kenyaman, Jumyati, yang berada di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Sri Jaya pada Rabu 12 April 2023. Peresmian Rehat Rumah ditandai dengan pemberian kunci rumah secara simbolis dan pemotongan pita yang dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, turut disaksikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Palembang dan dilanjutkan dengan pengecekan kondisi rumah yang telah direhab oleh Basnas. Sekretaris Daerah Kota Palembang mengatakan, pemerintah sangat menyebut baik program Basnas. Di tengah bulan suci Ramadan, Basnas hadir di tengah masyarakat dengan melakukan rehab rumah dan dalam waktu dekat ini, masih banyak rumah akan diresmikan, sehingga Ratu Dewa berharap kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang serta masyarakat, jangan ragu-ragu untuk membayar zakat, membayar fitrah, dan sedekah ke Basnas. Pertama, Pak, peresmian rumah pada hari ini? Ya, pada hari ini saya menghadiri undangan peresmian rumah atas nama Ibu Tunyati di Kesempatan Bukit Kecil. Dalam beri syukur, rumahnya sudah selesai. Sebagai penerima panggilan, harapan kita beroprak ini terus kita lanjutkan karena salah satu penyaluran dari INPAK dan saudara dari para pegawai negeri sipil di Kota Palembang. Maka dari itu, hari ini semoga Ibu Tunyati sebagai anggur barpat dapat memanfaatkan rumah ini dengan seadanya lebih nyaman, bahkan menjelang hidup fitri ini, berjauh lebih berbahagia dengan keluarga. Karena semua dana dikelola oleh Basnas sudah berjalan dengan baik dan diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan rumah, bahkan bantuan rumah juga cukup banyak diantaranya bantuan bedah rumah, rehab rumah, dan sedekah rumah. Sedekah rumah menarik dan membantu masyarakat karena baik tanah rumah diberikan secara gratis bagi warga belum memiliki rumah oleh Basnas. Ratu Dewa mengucapkan selamat kepada Jumiyati dan meminta untuk menjaga rumahnya yang sudah direhab oleh Basnas dan berharap rumah ini jangan buru-buru untuk dijual, dimanfaatkanlah rumah ini untuk usaha dan sebagainya. Rumah Bu Jumiyati memang ibunya bekerja guru cuci, cuci pakaian. Bapaknya tukang beca, beca, beca motor. Dan ini memang setelah ditinjau masyarakat kemarin diusulkan oleh RT dan Alhamdulillah langsung saya pindah aja. Dan memang layak unik, lantai-lantai tanah kemarin itu, rumahnya hampir rungu, ya waktu itu hampir rungu. Dan di sejadikan kota metropolikan masih ada rumah itu. Akhirnya kami langsung tindak lanjut dalam waktu sebulan setengah.